Pulau menyerang kota terbesar ketiga Israel, yakni Haifa, pada selasa 8 Oktober sore. Setidaknya, 105 peluru artileri roket diluncurkan dan mampu menghancurkan Haifa dalam 30 menit. Bagian rumah-rumah di Haifa hancur hingga warga sekitar lari ketakutan. Dikutip dari Almaya Denat, pertahanan udara Israel gagal mencegat beberapa roket Yuspulau. Akibatnya, roket-roket dari Lebanon mampu menghantam bangunan di kota Haifa. Adapun serangan itu dimulai saat wakil sekretari Jenderal Yuspulau, Naim K. Semperpidato. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, mengonfirmasi kerusakan signifikan akibat ratusan roket Yuspulau. Bahkan, ia khawatir jika Israel tidak mampu melindungi para pemukim di kota tersebut. Oleh sebab itu, Yahaf meminta pihak berwenang untuk membersihkan pabrik kimia di Haifa yang dapat mengakibatkan bencana besar jika terkena serangan musuh. Sementara beredar, video yang memperlihatkan rumah-rumah warga Haifa hancur lepur. Pecahan kaca dan bangunan pun berserekan membuat rumah tersebut tak bisa dihuni. Selain itu, terlihat warga Haifa yang kalang kabut mencari tempat persembunyian. Ada pula warga yang telanjang dada keluar dari rumah saat roket-roket Yuspulau diluncurkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.